Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin karton kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, di kesempatan kali ini, guys, gue mau ngebattle 2 parfum legendaris. Legendaris, oke. Jadi kalian tuh suka banget parfum ini, dan parfum ini emang murah. Harganya di bawah 200 ribu, oke. Cuman, yang mana yang lebih baik, oke. Mirip-mirip, tapi beda ini, guys, ya. Pertama adalah Nautica Voyage dan Antonio Banderas Blue Selection. Oke, jadi kita akan battle 2 parfum ini, kayak gimana hasilnya, check it out, guys. Jadi gini, guys. Sebenernya agak gak fair juga untuk battle 2 parfum ini. Karena selain blue fragrance, selain fresh, ini 2 parfum ini mempunyai wangi yang berbeda, ya, guys, ya. Dia bukan nge-clone 1 parfum kayak yang kita battle-battle. Cuman, kenapa gue battle ini? Ya, karena request kalian. Dan, karena 2 parfum ini banyak sekali peminatnya, dan banyak yang bilang Nautica Voyage sekarang udah hancur, diganti sama Antonio Banderas, ya, yang Blue Selection. Cuman, ada cumannya, guys. Jadi, kita bahas di sini, oke, guys. Jadi, gini, guys. Kita battle 2, ini pertama dari presentasenya, oke. Ini datang dengan kotak biasa aja. Ini juga datang dengan kotak biasa aja. Jadi, untuk box, kita gak ngomongin karena sama-sama biasa aja, box kecil aja. Dari segi presentasenya. Oke. Antonio Banderas, simple banget. Ya, tutupnya plastik jelek, kotaknya kecil, botolnya kecil, enak banget di tangan, ya. Terus, dia bener-bener simple banget. Tutupnya juga klik, dan gue harus bilang, akuin botolnya bagus. Tapi, Nautica Voyage, itu lengkungan di belakangnya, ini kebulan sabit, ya, guys, ya. Bikin enak banget di tangan. Lebih enak dari Antonio Banderas. Tutupnya sama-sama plastik jelek banget. Dulu, batch awal, dia datang dengan tutup besi. Tapi, sekarang udah diganti sama plastik jelek banget. Oke. Ini enak banget di tangan, ya. Dan, banyak sekali parfum-parfum yang miru ngopi, neklon, ini, apa namanya, neklon botolnya kayak gini. Dan, untuk dari segi presentase, ya, untuk dari segi presentase, dari segi botolnya, gue jauh lebih suka Nautica Voyage. Karena enak di tangan, enak digenggam, dan kelihatan lebih gede juga. Gitu loh. Ya. Nah, jadi, untuk presentase, gue bisa bilang Nautica Voyage, the winner. Oke. Dan, sekarang kita ke bagian terpenting dari parfum. Juice-nya. Oke. Dari segi juice-nya, tadi gue udah bilang, kan. Sebenernya gak fair. Karena, mereka, selain beru fragrance, fruit yang mereka pakai, buahnya itu beda. Oke. Si Nautica Voyage ini, fruit yang mereka pakai adalah ketimun. Jadi, fresh banget. Udah fresh, timun tuh, jadi ditambah fresh lagi. Sedangkan, Blue Sedection, mereka pakai melon. Nah, disitulah perbedaannya. Melon yang dipakai di Blue Sedection, itu lebih kental dan lebih menyenat di hidung. Lebih ketara. Oke. Nautica Voyage, timunnya memang ketara. Ya. Fresh-nya juga ketara. Cuman, itu timunnya weak banget. Yang dipakai weak banget. Oke. Sekarang gini. Ini, lebih ke fresh Nautica Voyage. Gitu lah. Istilahnya, lebih fresh, 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 fresh. Ini, fresh, fruity. Jadi, untuk dari segi sense-nya, gue pribadi. Ini gue pribadi ya, guys ya. Gue sih lebih suka sense-nya si Blue Sedection. Ya. Lebih gak boring. Jadi, dia ada sedikit sentuhan fresh melon yang begitu ketara, lebih gak boring. Jadi, untuk gue pribadi, gue kasih plus satu ke Antonio Banderas Blue Sedection. Tapi, ada alasan lain, guys. Jadi, gini, guys. Kenapa gue lebih suka wanginya si Blue Sedection. Ini, Nautica Voyage, itu pasaran banget. Apalagi kalau kalian ke gym. Ini, gue udah ngecium banget, banyak banget orang pake ini. Ya, ini memang parfum sejuta umat. Jadi, gak spesial lagi dihitung. Ini juga banyak. Ya. Tapi, lebih banyak ini, gitu. Jadi, ini wanginya tuh boring banget. Bisa dicium kapan aja. Jadi, itulah kenapa gue kasih nilai plus satu ke Banderas. Lebih gak boring, gitu, istilahnya. Dan, lebih gak pasaran, itu lebih tepat. Nah. Jadi, satu untuk Nautica Voyage di bagian presentase. Satu untuk sense-nya, disini. Nah. Untuk di bagian SPL-nya, guys. Ini buat sebagian orang yang penting. Buat gue juga penting, sih. Ya. Nah. Disini, itu ada persamaan. Nautica Voyage gue, gue dapet Batch terakhir. Oke. Yang Batch awal, itu orang-orang pada bilang bismod. Batch akhir ini, aduh. Gue udah gak mau ngomongin lagi. Ini isinya air dikasih aroma. Bener-bener, satu jam gak lewat. Jadi, sedangkan ini, blue seduction gue. Ini gue dapet Batch, bukan Batch terakhir, bukan Batch awal. Jadi, Batch tengah-tengah. Ya. Jadi, gue bukan dapet Batch akhir, dan bukan Batch awal-awal. Gue dapet Batch di tengah. Ya. Kedua atau ketiga, gitu. Dan. Ini pun. Ya. Pas kalian semprot. Kalian gak kecium. Baunya se-se-lemah. Se-weak. Se-weak. Nautica Voyage. Nautica Voyage dari kalian semprot, kalian udah bisa cium. Wah, ini lemah banget. Ini, gak guys. Kalian semprot, baunya kental. Wah, enak nih. Bakal lama nih. Ternyata, guys. Satu jam juga hilang. Satu dua jam hilang. Ini juga satu dua jam hilang. Ini juga satu dua jam hilang. Jadi, untuk segi SPL, ini berimbang. Ini dua-duanya. Enggak banget. Jadi. Segi kualitasnya ini udah menurun drastis dibanding awal-awal keluar. Jujur aja. Ini, Blue Seduction. Gue gak tau waktu awal-awal keluar. Mungkin beast mode atau bagus. Gue gak tau ya. Ini, Nautica Voyage awal-awal keluar. Itu beast mode. Itu bagus. Tutupnya masih besi. Masih kualitasnya terjaga. Makin kesini, makin kesini, makin hancur. Jadi. Gue sangat-sangat gak rekomen dua parfum ini. Kalau kalian mau cari parfum fresh yang SPL-nya oke. Karena satu jam itu udah keterlaluan. 150 ribu, 200 ribu juga. Duit. Itu bisa beli parfum-parfum lain yang lebih oke. Ya. Jadi. Kalau kalian bilang. Ini kan banyak peminatnya. Kalian sering bilang. Oh, Blue Seduction bisa gantiin posisi Nautica Voyage. Gue pribadi bilang. Enggak. Gue pribadi bilang. Ini dua parfum sama aja. Dua-duanya. Sama-sama hancur. Jadi. Gak layak kalian spend 200 ribu. Untuk beli salah satu parfum ini. Ya. Jadi. Itu review jujur gue. Untuk dua parfumnya. Jadi. Kalau buat gue. Ini. Ini dua parfum seimbang. Gak ada salah satu yang lebih bagus dari salah satu. Gak ada. Ini dua-duanya. Sorry to say. Di 2024 ini. Ini gak layak dibeli. Oke guys. Jadi segitu aja. Battle gue buat dua parfum. Yang menurut gue. Oke guys. Thanks banget untuk tonton channel gue guys. Jangan lupa klik like. Subscribe. Dan share video gue guys. Terus tontonin video gue guys. Thanks a lot guys. See ya. In the next video guys. Ciao.